Jadful Gumaysa bintu Milhan Ummu Anas Datang Ummu Sulayn Ibunya Anas bin Malik Wakana ma'aha gulamuhasagir Membawa anaknya Anas bin Malik Wahuwa yas'a baina yadaiha Wadhu'a batahu tanusani ala jabinihi Rambutnya Anas ini Apa namanya Menutup keningnya Jadi Biasa, kebiasaan orang Arab Dahulu itu gondorong Ya, oleh karena itu Dikatakan oleh para ulama Diantaranya Syabdur Razak Dalam kitab Lushar Hushma'il Al-Muhammadiyah Ketika menjelaskan Tentang model rambut Nabi Nabi itu punya Tiga model rambut Yang pertama sampai telinga Beliau Potongan rambut beliau sampai telinga Ini Yang kedua lebih dari telinga Tetapi tidak sampai pundak Yang ketiga sampai pundak beliau Gondorong Gondorong itu sunnah Nabi AS Dikatakan oleh banyak para ulama Itu bukan sunnah Itu kebiasaan orang Arab Kenapa? Untuk melihat Anas bin Malik Rambutnya saja sudah menutupi Keningnya Begitu pula disebutkan Dalam beberapa riwayat Abu Lahab itu Rambutnya sampai pundaknya Abu Lahab Bahkan dikatakan oleh Syabdur Razak Apabila di sebuah tempat Apabila di sebuah tempat Gondorong itu adalah Ciri orang jahat Ciri preman misalnya Gondorong Di sebuah tempat Kalau gondorong itu Pasti preman Maka tidak boleh hantum gondorong Kenapa? Tasyabuh dengan orang jahat Bisa untuk melihat Dalam kitab syara' Shema'il Muhammadiyah Jadi perhatikan ini Baik Terima kasih